umur selama itu raih dan ini harus sampai when raih dan udon yang di dalam ini harus sampai ya ya hati buat tadi tuh showtime buat apa ya kak film, film apa namanya film pantomim yang nyunu untuk nyunu normal jadi apa kayak emba bikin film kak gitu tuh saya kira buka bengkel ya bengkel jadi apa namanya aku tuh sekarang bengkel tuh jadi komunitas bukan lagi kelompok karena kerjasamanya kan dari orang-orang dari luar kota semua kadang jadi dibantu temen-temen luar kota karena secara apa SDMG yang kira cuman aku sama Vicky kalau dijari Jogja terus tadi itu berarti bikin produksi buat ya untuk film mau dilombakan terus aku kerjasama-sama pemain harpa dari Bandung sih sekali biar-biar yang musikin sama yang namanya edit terus ini jadi kirim gitu apa namanya kadang aku harus mikir untuk berkelompok ini terlalu kuno sekarang seni kan terus terbuka terus terbuka dan cara komunikasi orang berbeda dan mungkin zaman-zaman berkelompok berburu dan meramu sekarang orang punya keterampilan sendiri-sendiri dan perorangan aja udah bisa bikin teater dan kelompok kan jadi harus menghormati orang yang kradarannya patronnya itu kan udah long time ago bang Sat kalau ini apa jenis digital ya film terus kadang rekaman gitu rekaman pantomi jadi aku tuh seneng masukku dalam beberapa bulan ini ini kan stress orang-orang pada stress pada tubuhku juga ikut stress terus apa namanya psikisnya juga iya itu aku ngajak teman-teman untuk berkolaborasi satu sama lain maksudku tak suruh bikin apa namanya ada teman-teman musik tak suruh bikin musik terus tak suruh ngerespon teman pantom yang lain ada yang suka seni rupa terus tak suruh ngerespon musiknya tak suruh ngerespon senti rupanya terus tari gitu juga pantomi jadi terus bikin kayak gitu kayak gitu itu masuk menjaga apa imun daya daya tahan tubuh hidup daya hidup terus aku juga itu susah kecakitan kemarin dari apa ya udah berapa ini tiga bulan enam bulan udah empat kali sakit aku aku mau teman-teman gitu enggak apa ya oh tetap deteksi penyakit numrah atau aku masuk angin terus habis seminggu lebih pernah lu karena stress juga ada oh ada ya oh kemarin patah hati aku patah hati ya kan patah hati terus harusnya kan pakai jeda masih pakai jeda habis itu malah dapat pacar lagi nah itu kan apa terpindahan psikologinya itu jeblek lu kan loh kayak jeda lu nah itu jadi sakit tubuhnya itu enggak bisa enggak bisa enggak bisa nampung sikisnya enggak imbang aku harus memahami yang baru lagi harusnya putus udah jeda gitu enggak tahu mungkin aku manis enggak maksudnya itu kan cinta itu maksudku aku jadi punya jadi punya apa jadi punya cinta itu kesadaran untuk bersama atau berpisah jadi kesadaran itu mana yang layak dijalani kalau menjalani sama ini itu akan merusak berapa hal kalau menjalani sama ini itu akan membangun atau merusak kayak gitu tapi ya padahal makanya harus sadar itu oh iya tapi kalau cinta itu konstan ternyata maksudku tetap hukumnya ya sama yang lalu bagaimana ya cintanya seperti dulu sekadarnya kayak dulu terus ya yang ini ya udah apa namanya ini juga sama cinta tapi layak layak dijalani yang mana gitu tapi itu wah aku sampe 2 minggu loh dia black itu sikisnya itu gara-gara itu ini biasa gimana sih pacaran sama nikah yang mana gak pacaran loh pacaran loh pacaran loh ya ya lucu ya ya tapi lebih aku tuh lebih sedih marah marah atau benci itu bukan cenderung karena dibohongin cewek atau maksudnya disakitin tuh enggak sih aku kalau marah tuh sedih itu kalau kreativitas macet kreativitas macet terus kemudian apa namanya gak bisa berkarya terus gak bisa mencipta pekerjaan nah gitu baru aku sedih terus marah sama diri sendiri kalau cuma pacaran ya saya ya tapi ya sudah maka gitu ya udah sakit glek apa namanya alam gak bisa dibohongin dunia kecil kita gitu nah kalau untuk masalah berkarya ya saya tetap membaca diatas karena ada perusahaan nari kita setelahnya terlihat ya aku punya perusahaan kecil tapi yang asik ini rumahnya ya saya mungkin saya tuh dari dulu dari kecil sampai besar ya sebelum ngekos ya rumahku tuh besar-besar dan di pinggir jalan nah rumah masuk rumah orang rumah rumah yang termasuk yang tergusur oleh kontrakter rumah masuk itu gede luas di pinggir jalan terus kemudian sekarang ada rumah keluarga di depan saryang ngerau minggiran sana itu juga besar pada pendoponya nah ini kecil kalau di rumah masa kecil sb itu yang punya simbah itu yang di pinggiran di pinggiran itu itu akhirnya kan terpaksa menjual tanah itu ya ya wesh terpaksa begitu jadi memang itu udah udah kayak kuasa ramalan jadi nenekku tuh apa sering dulu lemah ini lemah karangaban gitu itu jadi itu itu waktu itu ya jadi setelah lusur-lusur itu saya nggak tahu leluhur saya itu apa siapa tetapi itu ada kulon kalen dan wetan kalen itu ternyata yang wetan kalen itu kan banyak di dalam kraton nah yang wetan kalen itu enggak wetan kalen itu kakek saya itu ternyata dia bukan hati-hati-hati tapi kok dapat dibah wetan kalen bukan dapat dibah tanah dari kraton jadi siapa aku nggak tahu terus lusur kemarin lusur-lusur leluhur gitu kan itu lucu jadi ternyata aku menemukan sertifikat pahlawan perang jadi kakek itu seorang pahlawan perang ceritanya itu gak gue bikin lagi kan jadi aku punya pak D itu tentara tentara dia waktu agresi militer belanda kedua waktu itu sweeping kan kampung-kampung dibelidah sama belanda gitu nah kakek aku menyambut para tentara itu dengan kata merdiko merdiko dilawan gitu-gitu nah ternyata biar ternyata rumahku itu sudah di to karena ada tentaranya ya pak diw itu tentara ini nah terus Ben saya ngadepi ya ngadepi kakek itu seragamnya dipakai terus untuk menghadapi tentara belanda itu ternyata langsung sama belandanya aku diceritain tetua gitu jadi kakek itu pentang ini disigar gitu karena dia melawan kalah itu itu kalau dikubur di pohon nangka jadi di di bawah pohon nangka terus baru dipindah tahun 54 tahun 70an itu jalan minggiran mau dikasih nama kakekku jalan semua gitu karena bapakku ditolak kok itu enggak enggak malah enggak 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 kiai itu orang yang sering didatang orang itu ceritanya lucu saat aku kecil aku sering main apa pohon pohon nangka tidak itu di pohon mubahmu karena dinaskah saya itu bangun pagi itu aja jangan kelukai pohon nangka itu pohon nangka itu kakekmu terus di biografi itu semua pohon itu temennya kakekku waktu kecil wih orang dianu wih konembangku pindah dari minggiran itu pindah dari minggiran maksudku itu kan dibusur setelah gempa tahun 2008 itu itu udah keluarga ku dan orang-orang oh iya tahun-tahun 60-an tahun 70-an itu kan orang-orang di luasnya kan tanahnya jembar luas dan orang-orang desa yang urban itu disuruh sama nenekku disuruh tinggal di tanah itu makanya aku itu orang-orang itu udah dapat pesangan semua itu keluarga ku di mana namanya di di depan kuburan ngerau minggiran itu aku udah gak udah gak udah gak apa namanya udah udah merosok tapi sesuatu yang bisa mempura-pura hendakkan masyarakat bahasa bahasa agama agama apa masyarakat jadi keos gara-gara gara-gara banyak jadi hukum hukum masyarakat itu orang apa 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 keos apa saya memutuskan untuk untuk keluar dari itu dari rumah dari campung halamanku keluar aku ngekos ya naik mulai naik ngekos gara-gara ingin sebab itu usaha berapa buku itu usahanya sama dengan Indonesia nah itu ragel ya ragel aku punya kakak tiri yang barep adik tiri ibu punya ibu 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 mereka mereka tidak pernah berpikir saat untuk menghadirkan ku di umur kabung ibu 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 Waktu aku reformasi 98 aku milih jualan Slayer Mereka pada berjuang Aku jualan Slayer 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 Keamalan reformasi Reformasi cibi-cibi Waktu aku jualan Slayer Temenku Buat cuman Tutup pahlawan bakul Anda semua Sekarang ada Itu bagus Makanya dibangun pagi Masa aku bangun pagi-pagi Emang ada Dan rumah sesamu Demonstran-demonstran Itu bagus Mereka Akhirnya kan terkuat Mereka juga tetap Kepentingan Siapa ada Sampai tumpu Lepas apa Waktu itu aku masih remaja Remaja 98 remaja Yang hidupnya di jalan Karena aku broken home Hidupnya di jalan Terus Ya udah Ini ada apa Menjualan Slayer Dan kakak-kakak mahasiswa Sering mendoktrin Apa aku Gagal apa-apa Aku rado Gak tau Aku ngapain Aku asyik Apa Ada Slayer Ada kakak mahasiswa Waktu itu Wah Ada Slayer Ya Dukti Apa Aku mendeng Apa Aku ternak lili Lucu Lucu Maksudnya Tupah lawan Bajan Tupah lawan Bagus Itu ada lo di naskah Dinasah bangun pagi bagian Tidak ada Itu namanya komor Itu namanya gede Dukur Kalau kan sebelah Kalau kan sebelah Kalau sebelah Kalau Saya Dibarong Kakak mahasiswa Dibarong Sama orang Orang Terus habis itu terus neng di sini neng pagelaran nonton butet orang-orang itu pada itu menyediakan apa namanya minuman makanan itu Oh panggung-panggung itu kan 992 itu temen-temen masih apa namanya pada itu diskusi itu kelompok-kelompok diskusi salah satunya berisilah itu tapi aku kan enggak diskusi itu apa jenisnya ya seneng diskusi dari seni di politik tapi enggak enggak untuk ke politik anggil temenku banyak akhirnya yang seni burung seni kurang ngerti padahal menurut kakakku kaku perempuan balerina balet ya terus apa kakakku satunya musik itu bisa pandu-pandung berkakku beden dan aku yang satu ngukis ya aku tuh enggak punya bakat aku lukis raiso musik raiso senario waku pantomeng pas-pasan diantara temen-temenku ya yang pantomeng paling apa namanya jelek tubuhnya manja itu aku manja tubuhnya enggak 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 makanya bentuk-bentuk pantomengku sederhana tak kali tak kali terus dan ekspresinya aku biasa juga langsung tubuhnya bukan tubuh yang udah kosong itu kurang-kurang aku tetap besok tahun kapan sejak tahun kapan tahun 2007-2002 2001 sama Broto itu 2001 itu itu Broto Wijayanto resa cindil Gunal Marianto guru saya itu Jamal itu komunitas atau komunitas bengkel menek dulu latihan sama Giras anaknya Buddha tuh dulu latihannya dibagong itu latihannya pantomeng awal-awal lu ya terus habis itu apa namanya bentuk itu bengkel pantomeng sama Papi Murthy Purnome nah enggak tahu masukku pantomeng ke terus kemudian aku juga bersastra juga kan itu nulis sama pantomeng berbarengan bareng jadi dulu itu jadi aku tuh basisnya bukan basis profesional sekolah seni atau kampus itu bukan bukan aku tumbuh bukan dari itu karena makanya itu aku orang-orang itu berkesenian karena orang itu mengerti mengerti kan pitulasan mengerti itu pitulasan jadi setiap 17 Agustus aku dipintas tampil, mau coba puisi terus mau coba mau coba cerpen terus drama pantomin itu dilakukan dengan sangat menggembirakan mau coba pintas pitulasan berburu berburu kostum esok saya mau gulai pemainan itu itu sudah seru jemuk, pas pintas itu wadah seru ibu-ibunya wadah wadah seru terus terus apa apa lalu terus lalu 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 seni dan kebudayaan itu era-era praskareformasi itu wah itu seneng itu kudu moco ini kudu moco ini nah dulu membaca pram itu sudah habis aku masingan dulu ingat dulu waktu apa namanya baca pram itu masih deg-degan gitu masih ada itu bukunya masih itu aja ngulis terus ayo sastral ya aku udah ngerti kita orang sastra ini sopoh Rodal Tanjung Banuai sopoh apa aku pernah lho mungu waktu apa sini Rodal masih muda ya di kampung itu ada rental komputer ternyata aku baru ingat iyo kayu terus pusing ngerintal aku masih kecil aku ya terus ya wes terus aku saksina moco bukuni Deknen terus aku baca-baca banyak ya terus kemudian baca-banya aku kenal membaca itu itu karena itu karena diskusi itu dulu itu kalau nggak ada apa namanya kalau duluan main itu belum baca ini gitu kehilangan tema DC belum nonton film ini itu DC terus terus aku berteater juga kan itu itu lalu merah maksudku bukan 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 sebuah ngerti kuki sama sekolah seni isi gitu waktu itu yang ngelari wong kampung ya wk universitas seni itu wong orang luar kota ngelari wong kampung enggak ngelari ku bukan bukan aku kuliah di bahasa Jepang di apa dulu di PPKP UN di kampusku itu tergusur semua aku entai semua maksudku aku pernah aku pernah tahu mau 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 apa maksudku mau bekerja lah bekerja lah bekerja apa namanya biar menyaksikan untuk duit dari guru dosen atau dulu lah guru SMA atau apa aku pengen tanda tangan maksudku yang PPKP ini pokok di sana Bajikur kampusnya gari meje tok hahaha aku kurang ngerti kasih terus SD2 terus D3 nya kan abayi IPK gitu kalau ada kelasnya gari meje tok hahaha arif kriyeng ya guru teaternya arif kriyeng ya nah itu maksudku eh wih apa jenengnya tekan abayi maksudnya kampusnya jenengnya dari universitas yang madhalan hahaha itu gak madhalan kita ya itu lu anu kan lu iya 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 nah sejak saat itu aku bersumpah berjanjian kalau aku harus tanda tangan apa apa ijazah apa enggak aku harus bekerja sendiri bekerja sendiri mencintakan bekerja sendiri apa kemudian aku mulai belajar nulis apa gitu jadi apa ada foto sekarang ini kita antar garasi waktu itu terus itu diajar nulis sama cindir sama Yudita Juden dari nyutradarai jajari ya aku belajar banyak itu terus ke garasi berarti ya ya terus nyutradarai 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 ya dari nyutradarai sampai sekarang cara nyutradarai iya Yudita Juden itu yang apa namanya dulu lihat gimana caranya terus terus jadi itu panitia awal 3 tahun loh panitia itu apa eh teater festival teater festival teater 2009 aku dengan Umar Kayam ya bisa Umar Kayam wakil ya bisa Umar Kayam masa ini lah oh gak Umar Kayam tapi aku rata juara aku masuk panitia ya juara tapi nafkanya dimain kan iya dimain kan aku rauk aku ini tahun 2 ya 2009 2009 sampai 2011 2009 sampai 2011 2019 sampai 2011 sampai 2011 sama 3 aku ini seperti ini tidak aku ada contohnya tengok mau naik kompong ini kompong itu akhirnya terus ini buku-bukunya kompong kan rigid maksudnya gak will rigid metode untuk SMA untuk apa ini lah yang ngobrol usen junet terus gagas gagas buku terus ngumpul itu nyanggar sampai 2017 2013 tahun 2013 tahun 2014 akhirnya gulik terus apa namanya urut baik ini gak tau ya sekarang proses apa kesenian teater yang seru yang itu konsepnya lain dulu di desa-desa di kampung pintasnya kayak gitu explorasi apa sebelum kalah nari dulu agak teku bagus itu teaternya terus apa sini jam 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 tapi semoga semoga tbm jadi 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 tidak datang ke panggung dulu ke taman budaya tidak disini serem lu masih masyarakat ini aku tuh kan dulu waktu ada aku punya teater lebih atar temung di kampung itu itu ikutan juga jadi masyarakat banyak loh ternyata yang yang taman budaya itu gak tahu aku kan juara dulu ke antar kampung itu antar kampung sekotamadiyah itu juara dan aku tuh matikan dundang dundang ada taman budaya ada hadiah kalau koncok-koncoknya sekampung Taman budaya itu masyarakatnya masyarakatnya nggak tahu ya kota gitu jadi lucu ya terus ya udah aku terus 2013-2014 aku mulai mikir-mikir mulai memutus omah yang memutus kampung dan aku harus belajar banyak membaca banyak membacanya membaca dan terus aku menyadari proses setiap orang itu kan beda-beda ya aku dalamku yang ini masih aku milih ini banyak yang kataanku sudah pada sukses pada apa namanya pada yang dibuja di omah akhirnya aku mendidik diriku terus akhirnya teater di bali di bali Budakling di bali itu sama kelola bengkel terus diundang di timor leste waktu itu bukai workshop terus nah itu aku nikah aku udah nikah nikah itu 2017 3 tahun 3 tahun nah bodoh salah psikis juga belum siap sebenarnya dulu ya salah psikis juga kacau maksudnya masih aku tuh masih kanak-kanak jadi nggak tahu nikahnya ngopor piy belum siap waktu itu ya umurnya lagi terlengkelah sih setiap tahun aku di dalam kondisi normal maksudku orang-orang normal mungkin cukup kanak-kanak iya saya ternyata orang dari usia Mbak Yuli udah ngomong jadi kakak aku aku tuh punya kak perempuan namanya Mbak Yuli dia jadi aku langsung oh ini umur eh itu sekolah anak-anak 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 orang terlibat narkoba umur 10 tahun umur 10 tahun umur 10 tahun perkembanganmu beda terus umur-umur aduh aduh uh hai 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 umur ini 20 90 sampai masih 10 terus orang terlibat kriminal sampai sampai terus umur selama ini karena iya ini rasa belong can you bagi ре maksudnya gitu jadi iya murid semuanya ga gila ga 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 gak ada, maksudnya aku malah gak ada teater terus gak ada sanggara di kampung sanggara-sanggara Putalah sama Popo BW Purbanegara itu surah ada film ya? tapi gak ada sanggara di kampung anak-anak, orang dan itu asam atau tapi dulu aku terus lucu, maksudnya umur semuanya agak kerajaan dan meraganya ada di dunia seni dunia seni, terus umur umur apa seni? umur 25 kalau ini bisa normal biasa, rasa itu loh, pesan sekolah dulu itu sekolah SMA, itu sekolah, rasa senang, rasa juara orang Popo, semuanya lebih sekolah untuk aku hingga pesen karena aku udah gak mau sekolah SMA, itu SMA, itu SMA, itu SMA SMA, itu SMA, itu SMA SMA, itu Saktimur katanya sekolah orang nakal baik aku itu gak nakal ya, Saktimur itu maksudnya aku diupain di suster ada suster aku rata ladus ngerti dia tidur sih oleh sekolah hahaha karena suster kepala sekolah lucu banget tidur sih suster itu namanya suster Anthony itu itu orang yang berjasa, mungkin yang menjadikanku seniman itu dia ya karena orang maja itu masa-masa rawan nah suster Anthony dia sosok-suster sih dia itu dalam tanda kutip ke Jem eh ke Jem yang apa maksudnya Tantimur ini telung SMA 3 kelas 1 kelas ini telung 25 telung 20 angkatanku dia itu berani mengeluarkan murid syarat ya hormat syarat 25 murid dikeluarkan dari sekolah bukan mengejar keuangan tapi kira-kira aku baru paham iya aku gak ngerti kok yang di sekolah kayak di sekolah kayak mergota kayak dobo-dobo-dobo aku senang berhati-alifat itu apa apa jembalin lu pikiran seorang yang sekolahnya itu ada yang padanya negeri berhati-hati 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 sekolah negeri dan ini eh konstruksi pikiran negeri apa orang aku ususnya sekolah yang timur ini undang sekolah yang anak-anak buangan ternyata aku mendengar kalimat-kalimat yang membanggakan dirinya loh dan mengakui wih berhati-hati 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 yang dikeluarkan dari sang timur itu termasuk saya saya masuk datar datar aku aku kan wali bukan orang tua bukan orang tua aku tidak mau jadi wali menjumpulkan rapat itu juga gelap itu dari SMP makanya aku sekolah dari SMP yang mengambilkan temanku 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 orang-orang itu tidak menggunakan aku jemput rapat padahal itu SMP juara itu apa nah itu diundang suster di woi maju sah aneh di ini belum yang kita jangan keluar tapi tidak naik dia berhati-hati biasanya juga ini akan ada koncoknya dengan kenyata, saya usianya lebih tua kamu kalau dikeluarkan terus ya saya sudah punya rencana kalau keluar terjuang sekolah kalau tidak SMA 1 teladan ya The Brito kalau tidak SMA 1 teladan The Brito itu pilihan saya terus dari sana suster nih enak baik tapi rapotnya ditapuk apa itu? itu semua yang SMA di Brito dan itu malah mengisipi saya akhirnya tidak jadi keluar itu malah jadi panitia penantaran P4 kelingan ini lucu banget terus ada yang ketika sekolah itu maksudnya mengapalki Raiso, bodoh, hitung-hitungan di Raiso, bodoh banget ini apa ya maksudnya ini jelas maksudnya mereka itu itu ada teman-teman duluan ada siswa-siswa yang jebolan ruangan dari Debrito dari seminari mereka itu orang yang cerdas-cerdas anak-anak remaja nah aku mau LILU tapi aku seneng maksudnya dari kelas bahasa dulu kan cuma SMA apa namanya IPPS dari kelas bahasa aku seneng banget dari kelas bahasa dari kelas bahasa yaudah aku bahasa pilih bahasa makanya muncul di situ nah mungkin yang kononku ya maksudnya aku dari kelas bahasa ini jadi orang-orang masih bahasa Jepang taruh sejarah budaya aku tuh paling seneng aku baca sejarah sampai sekarang sejarah Soekarno wah kehebatan-kehebatan orang-orang pemikir-pemikir zaman dulu semua nah nah ya di situ SMA itu aku masuk bahasa gitu yuk lomba moco puisi kayak kalau si om Antoni kelingan aku si om terus punya kakak namanya Greg Susanto udah dilatih moco puisi kak Iwan kak Iwan kak Iri ini teaternya sih teater teaternya sih kuno ya beda-beda persamaan kamu itu ya kayak keringan terus itu teater terus aku ya saya main kong daga ternyata 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 aku gak tau yang lucu itu aku aku tuh gak jadi pelawak aku aku jadi pelawak ini jadi pelawak ini ternyata aku nyalar itu itu bukan nyalar pelawak aku ini itu dagelan-dagelan itu maksudnya ya kakak orang tahu dia pelawak memang jadi pelawak itu enggak aku nyalar pelawak itu biasa ya sudah itu karena nyalar itu bukan nyalar pelawak maksudnya keseharian memang kadang tragik lalu kayak tragik komedi karya pantom ketika bermain pantom cenderung lucu ekspresi ini ya menggelikan menggelikan aku tuh pernah lo dimarahin cewek goro-goro kamu tuh gak jujur sama diri sendiri sukanya kasihan cewek-cewek kamu tuh orang serius sukanya gak jujur sukanya lucu nanti bisa melabung pacar-pacarmu yang katanya serius membuat karya itu serius orang itu melihatnya itu permukaan aku tuh pernah punya istri namanya eva dia tuh kalau melihatku berlayer karyamu itu ada layarnya jadi uang ini yang gelok karyamu itu yang ngarep ada layarnya aku maksudnya yang kau nukui orang-orang cuma cuman kamu lucu nge-nge-nge kemudian pengguna pengguna itu kan cenderung jenaka bukan jenaka kanak-kanak kanak-kanak itu celdis tetapi kalau pengguna pengguna karyamu itu celdis itu bukan anak-anak loh karya-karya itu bukan anak-anak makanya aku suka itu lukisannya Erika Hestu itu suka aku berarti jenaka aku belas randuin ke pelawak itu itu mantel itu tapi itu tadi kalau tidak bisa dikatakan lucu jenaka 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 humorisnya humorisnya terlalu cerdas iya 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 apa jadi ini itu aku harus mencari itu hal bisa mengemaskan karya-karya oh pas kayak karyanya pas dilatih undang aku oh sama jokobin minodo humor pusingnya memang cara aku membacakan mungkin kayakku hiranda cuma menggoda mas jokin pun juga gak bisa dikatakan humor puisi-puisi sebetulnya tapi kemudian ada 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 pemanik tawa dari puisi-puisi sb sama mas jokin itu iya aku ini jarang menulis puisi ini mandek puisi ini aneh puisi itu aneh puisi itu aneh puisi itu aneh puisi ini suara ini juara menang suara tibi itu iya juara iya iya setel setelah bahasa tibi iya gak tahu ini yang bikin bahasa-bahasa ngirim lagi buka juara 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 tiga lucu oh suara satu si kucuman gede kucuman karena si Puto ya aku mungkin tenderungin yang aku naik puisi orang yang paling berpengaruh dengan puisi juara juara ini cindil nah itu tapi ya ternyata aku menyesenian aku juara ya aku mau mbak ibu jadi aku ini duduk seniman perempuan umur terlalu lima orang bunuh diri ya sape oh iya lu itu hampir lu umur terlalu perempuan itu menyelamatkan karena ramalan-ramalan yang kacau umur terlalu narkoba umur terlalu umur terlalu penjara umur terlalu umur terlalu umur terlalu bunuh diri umur terlalu bunuh diri sampai aku makanya aku pikiran itu kasihan juga waktu itu aku salah menikah kenapa aku belum kasihan pasanganku aku masih belum siap aku menyesal aku rasa bersalah kayak gitu aku maksudku aku ini harus lu berapa yang kecil yang kecil berapa yang kecil berapa yang kecil aku itu tumbuh dari apa yang kecil keluarga yang broken kecil kecil ibuku ngelahirin aku ibuku cerai terus aku dititipin tetanggaku keluarga itu yang beca ya aku dididik terus aku apa namanya dibesarkan dibesarkan oleh simbok mbok sastra namanya itu dibesarkan dia aku paling nyaman kalau tidur di apa namanya dingdeng temboknya dingdengnya itu gedek gitu gedek terus pemainnya terus pemain malam itu belum-belum kering tapi terus kemudian kemudian terus aku turun yang amin yang kecil terus orang yang kecil tipis amin terus yang gede itu ada sindir terus ibuku ngeluh makan apa kue mil gede mil si kita makan itu bayang-bayang tangan dari segala guloy bebek kelihatan teater pertama yang itu mbok sastra mbok sastra itu tetanggaku belakang rumahku yang ngomong aku jadi waktu kecil sampai tkw dan aku ngerti keluarga ku ngerti mbok ku ibu ku bapak ku keluarga tukang becak ku terus aku dulihkan keluarga ku ada yang pernah rumahnya gede mbok sastra bapak ku kong ini iya bapak ku nangis kalau gini kan mungkin beda dengan orang ku dan masa kecil itu terus ketika itu mulai ibu mulai ibuku makanya si mbok ku duduk si ngelahir ke aku si ngelahir ke aku jadi ibu waktu aku berangkat sekolah kan teman-teman pada aku tak pamit ibu ku aku tanya kakakku yang perempuan ibu ini apa tau mbak kakakku nangis apa ibu ini apa tau bukan siapa tapi apa kakakku malah nangis tapi itu aku tak boleh aku tak tahu mulai ibu bertemu jokongan terus pindah dari minggiran ke jokongan anak ibu sampai kini mulai ibu melinga aku begini karen terus udang terus udang terus banget aku ngeyok ngeyok cakro udah ibu gak boleh ibu terus ibuku terus anak tirinya ibu mungkin ibuku aku pernah kasih itu tapi aku gak tahu aku cilipu aku cilipu aku cilipu aku cilipu gila ibu terus disitu kan aku selalu menemukan bukan keluarga ku lalu terakhir melalui buku tk terus melalui buku belum cepat menikmati yang kulakannya bapakku melalui buku sampai SD kelas 6 aku sedang aku sedang aku sedang aku sedang ratau omule magma buan dodelan ganja dodelan pil aku kalingan aku berarti kau sekaki disini pil nipam nunggu sepatu lalu lalu ini yang top 10 diskotek padel wah seneng buat aku seneng banget SMP SMA uri penengdalan terus aku sebenarnya bebas buang tidak pernah menemukan konsep keluarga aku belum tahu belum pernah jadi ini jadi uri penengdalan terus dari kota ke kota makanya aku seneng menurut terus bebas aku 35 cerai cerai dan akhirnya aku ngekos terus ngekos kuih 2016 awal ngekos nah terus makanya telat si kisku tuh dewasanya itu sangat telat terus terkiranya itu kekanakan terus terus sama ibup aku punya sahabat namanya ibup itu sahabat baik dari SMP dia yang aku udah dimikir di rumah dimikir rumah-rumah tangga dimikir yuk aku nyeteliko masih sampe aku penyeteliko gini sampe aku di konsep omah ini ibup ini di channel di di channel di di channel di di nulis biar ada majalah nulis di nulis di minggu pagi nulis di kompas daerah nulis dulu nulis petas-petas pertunjukan itu tak tulis prisi-prisiwa kesini tak tulis terus nulis apa yuk yuk nulis media-media waktu itu waktu itu keren lho tulisannya tembus di media gitu sekarang kalau media sosial apa itu keren enggak itu kalau terus itu apa namanya ibup itu aku nyalengi nabung kayak untukku lemah kayak aku malah biar waktu berumah lagi malah nggak mikirin kayak gitu terus ibup temen-temen udah punya anak punya suaminya sampai sekarang rasanya juga masih berjaga bukan dudah karena gue mau sih kisnya radung umur 35 enggak bunuh diri itu ngapain buah banget ya katanya kakak perempuanku ya berlahi terus apa yang aku berlahi berlahi terus ya orang menang aku cili aku punya temen yang lebih besar jenis kintol aku cili aku berpikir bahkan menang dan itu aku berpikir gitu-gitu makanya dibangun naskah-naskah aku tuh pokoknya ada teater ada kerengane aku gak ada kekerasan apa maksudnya orang ada teba-tebaan ada kerengane pikirannya filmnya ada teba-tebaan ada kerengane filmnya karya-karya naskah-naskah teaterku juga kayak gitu udah kerengane udah kerengane ada teba-tebaane ya kayak mau kenalan-nalan itu aku punya punya program 2000 masih nulis loh 2015 aku masih nulis pintas-pintas terus nulis gandri wah lucu nih nulis teater gandri minggu pagi ya minggu pagi lucu banget minggu pagi kumpas daerah terus terus lalu 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 jadi aku mengerti konsepnya teaternya kalau orang mengerti konsepnya, ya minta reportasi bukan sebuah kritik, reportasi jadi ini juga, tapi ada teater ada teater keren-keren teater dari Semarang, gede kebut dia pelukannya, kita kebutupi terus kira-kira, ya kira-kira kita sudah memperkenalkan lem kayu kalau ini terakhir menangkan sudah ada atas terakhir diuskan sebuah mesin saya juga bisa menangis itu terlalu keren-keren dulu nah terus apa sendiri nulis tergantri wih saat sampahan wih ya aku nulis apa yang ini maksudnya sudut pandangku tentang konsep wih waktu itu pindah sampah? tangis ya? sebenarnya tangis, sudah 15 ha 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 karena mas latin dan roman menyebabkan sehingga minggu pagi tidak ada di sini ya mas ya dit aku sudah kenal tapi sudah selalu gilas gilas temanku kecil temanku SMA sudah selalu SMA kuliah semester awal ya aku waktu itu rumahnya tapi nggak tahu kurang kenal, kurang hajar terus terus ternyata mas latin itu nggak ada di apa yang ini? ini mewakili orang-orang dimuni tapi dorawani nulis apa yang aku nulis aku nulis ya nulis aku gawihanku yang kota-kota di Semarang ada pintar tidak tulis dan aku pikir tenang sampai sekarang Surabaya terakhir ya tidak tulis terapi kemarin itu masuk tempo loh masuk kuran tempo loh itu nggak gitu terus itu terus itu apa namanya? tergantri itu dan kurang-kurang berbicara ya apa yang ini? kadang-kadang terlihat yang tua yang ada yang ada kesalahannya menjadi kebenaran waktu itu waktu itu aku melihat itu orang-orang rapas pak jaduk waktu itu sangat keren garapan musiknya terus teater gandrik muda belum bisa mumpuni untuk menutupi kultur gandrik kan tumbuh dari kultur dari kultur pergaulan pak bina budak kuliman terus jambau ngarso pak jaduk pun kulturnya mungkin beda lain kewocok loh sekolah gisturis sekolah mungkin sekolah kultur yuk yang bangun deso katol eh betul nggak ikut bangun deso mungkin dia semokok nggak tahu ada strategi kelas strategi apa nggak tahu kayak gitu aku membaca kayak gitu ini apa sih ini ini aku mau eh aku butuh amunisi butuh banyak hal kan nah di upload terus melebu minggu pagi terus aku waktu itu belum temanan FB aku teman FB ini harus terus kenal harus aku aku melaburin tipuran tidak itu dari sanggar aku tidak mengerti hari ini kenal tapi jenengnya bergeri hari ini aku tidak mengerti aku karena aku lagi itu tidak bisa berada 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 ini apa apa ini apa ini apa ini nanti ada rombongan ini mau gondrong terus 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 jepang terus terus ini anak-anak muda terus itu yang itu seolah-olah itu ini itu ini itu terus lalu apa itu 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 anak-anak muda itu itu yang itu sepertinya untuk hari wajib untuk berapa ada wartawan sana wawancara hari wajib tapi kalau sana itu jam 7 pagi atau jam 6 saat ini itu 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 harusnya mereka mengerti sudah di kampungnya lucu-lucu seperti apa itu minggu yang ini itu belakang bahwa kejahatan kesehatan kejahatan lama-lama aku tidak bisa menjamin kesehatan begitu itu dan program-program aku Oh kacau titik nadir wong-wong buat kesenian gagal omak-omak gagal ini ketemu rumah sebenarnya ah di dia-dia nganu didi dia ah membelajakan manajemen maksudku mengajari tentang manajemen mengatur sesuatu terus kenalnya goro-goro tak nulis ga nulis wih tak upload pasti tak uploadnya Facebook kelihatan aku tak kirim ke Pak Buda ingin saya nulis ada messengernya jadi jawabannya kok semua ada kritikannya nulis kelihatan aku iya ini masih banyak belajar pak lho tak upload tak upload aku Facebook berarti orang-orang selalu ada yang banyak kelihatan janjian pak om aku nulis wih nulis apa gandri itu bagian artistik itu gak matuk aku tak nulis kritik-kritik gak matuk jenis ini juga gak nulis bulannya sih orang rasa nulis langsung habis tuh minggu pagi aku upload komentar pertama siang kamu komentarnya kamu mulai nulis ini duduk di kritik teater tergulik berkoro hahaha jadi aku mau baju kering kamu mulai ada yang ada kritik gandri ngomong-ngomong apa aku gak ngerti abudah penasaran aku tuh yuk iya aku dijak duluan dijak madam ngaruh putus T.A ngaruh kusen wih aneh kono nulis mulai gojek-gojek kering ngomong-ngomong kulturnya dari kecil aku tuh lebih cocok orang tua tua duluan ini karena bagiku anak-anak seusia aku itu kadang menjadikanku dewasa atau mungkin menjadikanku dewasa aku harus berpikir bersaing seperti itu terus intrik-intrik anak-anak seusia tapi sekarang orang tua-tua aku terus terus jadi dan sampai anak-anak itu gojeknya agar kayak begini itu ya aku kenal terus sampai sekarang apa tuh emang tahun gojek terus nah itu dari hidupku aku aku mulai hidup merasa hidupnya 2017 lho mulai merasa hidup masih hidup aku urep tenan maksudnya aku urep orang itu bunuh diri orang itu bunuh diri itu pernah lho aku kalau gak sama e-bomb itu bisa bunuh diri beneran lho aku ada e-bomb itu e-bomb itu sahabatku itu aku gak bunuh diri itu lempuyang itu aku gak syuting aku terjun ke sana jembatan layang aku kalau super lewat aku gak syuting tapi batinku matam didukung dia bunuh diri aku harapan ya aku terus aku nyalangi bener-bener aku meng-consecurate ku punya program tahun ini bagaimana tahun ini piye terus aku harus nabung target aku bekerja punya program aku kocok-kocok aku sudah di luar negeri aku urung punya program bikin program sendiri karena kan aku tuh presiden ini pernah tahun lebih aku harus berusaha sendiri deh kalau keluar negeri ke singapur produksi produksi ke singapur itu pintas pintas produksi sendiri itu gak aneh maksudnya kerjasama sama kayak aku pintas solo yang bikin program gitu itu program-program aku semakin padakan program pengguna 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 terus akhirnya aku pengguna 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 dan aku keliling keliling lagi kemudian kemudian kemudian